Halo anak-anak semua, ini ibu akan memberikan pembahasan untuk soal matematika yang halaman 137 nomor 9 dan 10. Nah ini dia untuk nomor 9 ya, seperti ini kan gambarnya, ada diketahui data buku-buku yang disini belum diketahui berapa derajatnya, apa saja sih yang diketahui disini, kita lihat ya. Nah yang diketahui adalah jumlah buku seluruhnya, yaitu 1800 buku. Lalu di soal ini pecahannya berbentuk derajat ya, jadi bukan persen ya, ini berbentuk derajat. Maka karena berbentuk derajat dan bukan persen, jadi totalnya adalah 360 derajat, ini sudah pasti ya, selalu 360 derajat. Kemudian data pecahannya adalah sebagai berikut, untuk buku umum ada 40 derajat, buku pelajaran agama 25 derajat, buku lain-lain 15 derajat, sementara buku bacaan belum diketahui berapa derajat. Nah kita bisa mencarinya dengan cara totalnya tadi 360 derajat, ini ya, dikurangi yang sudah ada, dikurangi 40, dikurangi 25, dan dikurangi 15 derajat. Hasilnya ternyata bagian dari buku bacaan ini adalah 280 derajat. Nah, lalu yang ditanyakan, berapa jumlah buku bacaan? Jadi, ditanyakan jumlahnya ya, bukan derajatnya, tapi jumlah buku bacaannya ada berapa? Tadi kita sudah tahu, buku bacaan ada 280 derajat pecahannya ya, lalu kita jawab ya. Nah, ingat rumus ini ya, bahwa jumlah bagian, bagian sama dengan pecahan dikali jumlah seluruhnya. Ibu ulangi ya, jumlah bagian sama dengan pecahan dikali jumlah seluruhnya. Lalu, jumlah bagian itu apa? Ya, sesuai yang ditanyakan tadi. Jumlah bagian yang dimaksud adalah jumlah bagian buku bacaan. Lalu, pecahannya buku bacaan tadi berapa? Oh, sudah ketemu ya tadi, 280 derajat, lalu selalu per jumlah totalnya, yaitu 360 derajat. Kemudian, kita kalikan dengan jumlah seluruhnya, yaitu 1800. Ini bisa kamu coret-coret ya, nolnya. Ini derajatnya nanti akan hilang, karena sama-sama ada derajatnya ya, atas-bawah. Lalu, ketemu jumlah buku bacaannya ada 1400. Jadi, sudah ya, ketemu ya untuk nomor 9. Jawabannya adalah 1400 buku. Nah, itu tadi untuk nomor 9. Nah, ini dia pembahasan untuk nomor 10. Ini adalah diagram lingkarannya. Lalu, apa saja yang diketahui? Nah, yang diketahui adalah, sebanyak 60 orang bekerja sebagai TNI. Nah, TNI di sini 15 persen ya. Lalu, pecahan dalam diagram ini berbentuk persen. Maka, kalau total adalah 100 persen. Jadi, bukan seperti nomor 9 ya. Tadi kalau total nomor 9 adalah 360 derajat. Karena ini persen, maka totalnya 100 persen. Lalu, data pecahannya. Kita baca datanya ya. Petani 40 persen. PNS 25 persen. TNI 15 persen. Dan wira swasta adalah sisanya. Maka, kita hitung. Tadi totalnya 100. Dikurangi 40 persen. 25 persen. Dan 15 persen. Hasilnya, untuk yang wira swasta adalah 20 persen. Oke. Lalu, yang ditanyakan, 160 orang itu bekerja sebagai apa? Nah, ini kita akan jawab. Coba, anak-anak ingat rumus yang tadi ya. Jumlah bagian adalah pecahan dikali jumlah seluruhnya. Padahal tadi, di yang diketahui, jumlah seluruhnya itu belum diketahui. Coba kita cek lagi ya. Benar belum diketahui apa enggak? Ya, belum diketahui ya. Beda dengan soal yang lain ya. Kalau soal lainnya itu, jumlah seluruhnya biasanya sudah diketahui. Tapi, ini belum ya. Oke, karena belum diketahui, maka kita harus mencarinya. Caranya bagaimana? Yaitu, dengan menggunakan data apa saja yang sudah diketahui. Nah, ternyata yang diketahui adalah, yang lengkap ya, data yang bekerja sebagai TNI. Yaitu, pecahannya TNI 15 persen. Lalu tadi, sebanyak 60 orang bekerja sebagai TNI. Nah, kita definisikan ini menjadi, artinya ini ya, 60 orang adalah jumlah bagian dari TNI. Jadi, 60 ini adalah jumlahnya TNI ya. Oke, kita ingat lagi rumusnya tadi. Jumlah bagian adalah pecahan dikali jumlah seluruhnya. Nah, tadi yang sudah diketahui kan yang TNI ya. Kita masukkan datanya. TNI 60, jumlah bagiannya. 60 orang kan tadi. Lalu, sama dengan pecahannya TNI berapa tadi? Oh, 15 persen kita masukkan. Lalu, kali jumlah seluruhnya. Kita tetap tulis seperti ini. Atau kalau mau pakai pemisalan, pakai huruf itu boleh, yang satu huruf. Tapi, kalau seperti ini saja, ini juga boleh. Karena ini yang kita cari. Maka, kita tetap tulis seperti ini ya. Lalu, kita lanjutkan di bawahnya. 60 sama dengan. Nah, 15 persen ini, kita ubah menjadi 15 perseratus. Lalu, kali jumlah seluruhnya. Tetap ya. Lalu, ingat. Ini, kita pindah ya. Kenapa kok dipindah? Karena kita hanya akan mencari jumlah seluruhnya. Jangan sampai ada yang di bawah. Mau disederhanakan juga boleh sebenarnya. Intinya, jangan sampai ada yang di bagian bawah. Yang ada di bagian bawah harus kita pindah. Karena ini di sini pembagi. Kita pindah ke sebelah kiri menjadi pengali ya. Jadi, 60 dikali 100. Sama dengan. Tadi 100-nya sudah hilang ya. Tinggal 15. Dikali jumlah seluruhnya. Lalu, kita kalikan. 60 kali 100. 606 ribu. Sama dengan 15. Dikali jumlah seluruhnya. Nah, ini sudah. Lalu, kita hanya akan mencari jumlah seluruhnya. Maka, kita tidak memerlukan lagi 15 kali ini di sebelah kanan. Kita pindah ke sebelah kiri. Menjadi seperti ini. 6 ribu. Tadinya, 15-nya kan kali. Dipindah menjadi bagi. Dibagi 15. Jadi, 6 ribu dibagi 15. Tinggal di sebelah kanan. Jumlah seluruhnya. Karena 15-nya sudah pindah ke kiri ya. Oke, kita hitung. 6 ribu dibagi 15 berapa? Pakai pecahan bersusun ya. Atau porogabit. Hasilnya 400. Jadi, jumlah keseluruhan datanya atau orangnya tadi adalah 400. Lalu, belum selesai ya. Yang ditanyakan kan pekerjaan apa sih yang jumlahnya itu ada 160 orang? Nah, ingat. 160 itu adalah jumlah bagian. Coba kita masukkan ke rumus yang tadi ya. Ingat rumusnya. Rumusnya ini. Jumlah bagian sama dengan pecahan dikali jumlah seluruhnya. Ini sudah ketemu ya. Ini juga nanti bisa dicari. Ini sudah ketemu. Oke, kita akan mencarinya. Biar gampang kita misalkan ya. Kita misalkan pecahannya itu yang akan kita cari itu lho. Adalah P persen. Karena kan kita belum tahu bagian mana atau pecahan mana yang jumlahnya 160 orang. Maka kita misalkan P ya. Kan tadi datanya bentuknya persen. Maka kita namakan P persen. Lalu kita masukkan ke rumusnya tadi. Jumlah bagian sama dengan pecahan dikali jumlah seluruhnya. Sama kayak tadi rumusnya. Lalu kita masukkan datanya. Jumlah bagian yang ditanyakan kan tadi. 160 orang tuh yang bekerja sebagai apa. Kita masukkan 160 sama dengan P persen. Karena kita misalkan ya. Berapa persen sih yang 160 orang dikali. Jumlah seluruhnya sudah kita cari tadi. Sudah ketemu ya. 400. Lalu kita hitung. 160 sama dengan P persen. Ingat. Persen itu artinya persen. Berarti P persen. Dikali 400. Lalu seperti tadi. Tidak boleh ada yang di bawah. Kita pindah ya. Menjadi kali. Karena disini dibawah itu artinya bagi. 160 dikali 100. Sama dengan disini tinggal P. Kali 400. Lalu kita kalikan. Ini menjadi 16.000. Lalu sama dengan P kali 400. Kita hanya mau mencari P-nya. Maka 400-nya dipindah ya. Disini kali. Dipindah menjadi. Bagi. 16.000. Dibagi 400. Sama dengan P. Kita hitung pakai porogabit. Atau pecahan bersusun. Kalian juga boleh mencoret-coret nolnya. Karena ini pembagian. Boleh dicoret. Hasilnya 40. Jadi P-nya ini adalah 40. Coba kalian cek di diagram lingkaran tadi. Pecahan mana yang besarnya 40 persen. Oh ternyata petani. Jadi jawabannya adalah yang A. A. Atau cara lain seperti ini. 160 itu. Sama dengan P persen. Kali 400. Lalu. Ini 400-nya kita pindah. Jadi bedanya sama yang atas. Ini P persen-nya tidak diuraikan. Kalau ini diuraikan. Ini tetap seperti ini. P persen. Kalau cara yang lain. Jadi 400-nya kita pindah. 160. Di sini kali ya tadi 400-nya. Dipindah ke kiri menjadi bagi 400. Sama dengan P persen. Lalu P persen. Ini hasil perhitungannya. 160 dibagi 400. Dicoret-coret ya. Menjadi 0,4. Nah. 0,4 itu kan. Kalau dijadikan persen. 40 per 100 ya. Jadikan pecahan biasa. Nah. Jadi ini 40 persen ya. 0,4 dengan 40 per 100. Dan 40 persen itu artinya sama. Maka tinggal dicek saja. Pecahan mana yang menunjukkan 40 persen. Nah. Ternyata yang 40 persen adalah bagian dari petani. Ini ya. Oke. Jadi itu untuk pembahasan nomor 10. Kalau masih ada kesulitan atau bingung. Coba diulang-ulang videonya. Terus nanti boleh juga tanya sama Bu Asmi. Oke. Begitu saja. Terima kasih dan semangat belajar ya semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.